Kamu juga ada ini kan kamu tau kamu mau kerja sebagai tukang sapu Gak kain pake baju mitis kayak gini Kamu mau jual tampang disini Maunya apa juga pake biasa aja lah Ada apa ya Bu Nova kok malah ngajak ketemu di tempat ya seperti ini Kalau misalkan ada hal penting mengenai perusahaan kan biasanya Bu Nova manggil aku untuk ketemu di kantor Apa mungkin ada kesalahan ya dalam pekerjaan aku Tapi menurut aku selama ini Kerjaan aku baik-baik aja Dan setiap tugas yang ibu Nova ya berikan sama aku Pasti aku kerjakan dengan baik Tentang apa ya nanti ibu Nova bakalan ngomong sama aku Dan aku juga bakalan jawab apa Kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang gak bisa aku jawab Kau harus gimana nih Tapi ya beneran gak apa-apa Mungkin ibu Nova bakalan Ya mempromosikan aku untuk naik jabatan Yang penting aku positif tinggi aja Karena selama ini kerjaan aku gak ada yang salah Dan aku pun datang ke kantor juga tepat waktu Tinggal ngomong ibu Nova Jangan sampai ada perasaan yang macam-macam Tapi kemana ibu Nova ya Tapi untung aja Aku yang sampai duluan disini Kalau misalkan nanti ibu Nova yang tiba disini kan gak enak Apalagi ibu Nova kan bus-bus Ya aku merasa canggung aja Kalau misalkan ketemu di tempat wisata kayak gini Ya semoga bukan kesalahan dari aku Ya semoga mengomongin hal lain deh Daripada nanti aku mikir macam-macam Pak Ferdi Ya ibu Udah nunggu lama pak Oh enggak bu Gini bu Ada hal penting apa Dan kenapa harus ketemu di tempat ini ya bu Kenapa enggak kita omongin di kantor aja bu Maaf ya Pak Ferdi Sudah repot-repot datang kesini Iya bu Dan memang saya ada hal penting yang mau saya omongin pak Karena saya tahu Ada salah satu karyawan di perusahaan kita tuh Kerjanya enggak becus pak Dan saya menemukan data-data Yang udah Udah enggak tepat lagi pak Mana ada uang yang dikorupsikan pak Emang Pak Ferdi enggak tahu ya Kalau ada salah satu karyawan Yang kerjanya udah Wah di luar batas pak Aduh Kalau soal itu saya Malah enggak tahu bu Kalau misalkan ada karyawan Di kantor yang kerjanya seperti itu Ya baru tahu kalau Ibu Nova ini bilang sekarang Ya makanya pak Saya ini Ada cara Biar dia itu Ya sadar diri Atau Gimana pak Emang Ibu Nova ada cara apa bu Dan Saya bisa bantu apa Untuk rencana ibu ini Eh Pak Ferdi udah Tenang aja pak Soal itu Biar nanti saya selesaikan sendiri Saya ada rencana khusus Biar Karyawan ini tuh Seder diri pak Pak Ferdi tahu sendiri kan Saya membangun perusahaan dari nol Dan sampai sekarang Pak Ferdi juga tahu kerja kerja saya Gimana membangun perusahaan ini pak Iya tuh Makanya saya enggak Saya enggak mau ada karyawan yang memang Enggak profesional seperti itu pak Jadi saya ngajak pak Ferdi kesini Pak Ferdi jangan bilang siapa-siapa Kalau memang saya ada rencana khusus Buat karyawan itu pak Tapi Ibu Nova yakin Kalau misalkan Ibu Nova bakalan menyelesaikan Masalah ini sendiri Apa Saya tidak perlu membantu Atau Apa yang harus saya lakukan Agar rencana ini berhasil Iya nanti kalau misalkan Saya telpon pak Ferdi Pak Ferdi langsung segera ke saya pak Saya cuma minta bantu itu kok Iya bu Siap Saya kan selalu membantu Setiap masalah ibu Saya juga Khawatir kalau Ibu ngajak ketemu saya disini Takutnya ada masalah Dalam kerjaan saya bu Enggak kok Pak Ferdi udah kerjanya bagus Dan saya udah percaya banget Pak Ferdi itu Gimana pak Saya juga Kan pak Ferdi udah nemenin saya Iya bu Jadi saya tahu pak Ferdi Gimana Gimana orangnya Sifatnya gimana Kerjanya gimana Saya udah percaya Satu persen sama pak Ferdi Alhamdulillah Berarti kita tinggal Menyelesaikan masalah Yang satu ini bu Agar nanti Perusahaan ibu Tidak semakin Merosot gara-gara Karyawan ini bu Iya bener pak Saya gak habis pikir sih pak Ada karyawan yang memang Kayak gitu Perjanya pak Padahal kan dia Masih pekerja Di perusahaan kita Tapi malah Seenaknya gitu pak Nanti kalau misalkan Perusahaan saya merosot Terus malah Ada di Ya terus menurun Drastis pak Saya yang rugi pak Bukan cuma saya Semua karyawan saya Juga akan rugi Dan bakalan Nanti gak bakal Dikasih gaji pak Sama saya Bakalan berimbas Sama karyawan yang lain bu Makanya Kita harus Menyelesaikan masalah ini Secepatnya bu Kalau misalkan Nanti butuh saya Kapanpun Ibu tinggal telpon Nanti saya akan Segera datang Untuk membantu ibu Ada lagi bu Yang perlu saya bantu Gak ada pak Cuman itu saja sih Yang mau saya sampaikan Masih pak Udah repot-repot kesini Iya gak apa-apa Ya Saya juga Kesannya juga Sama pak Ferdi pak Karena saya Gak ada sapa-sapa Dan orang tua saya Juga ada di luar Pak Jadi kalau gak mau Saya bilang sama pak Ferdi Iya bu Dengan senang hati Saya akan mendengar Setiap Ya kelukes saya ibu Karena kan Saya tahu sendiri Gimana perjuangan ibu Untuk membangun perusahaan ini Jadi saya juga gak tega Kalau misalkan Nanti ada karyawan Yang malah bermain Di belakang ibu Sampai Iya berpengaruh Sama perusahaan ini ibu Iya benar pak Ferdi tahu sendiri kan Saya juga wanita Saya juga kualahan juga pak Kalau semua yang Saya kerjakan sendiri itu pak Iya bu Ada Ini ibu Nanti siang ada Pertemuan sama klien Yang dari luar kota Dan mereka bilang Kalau sebelum jam 11 Mereka akan segera tiba Di kantor kita bu Jadi nanti Untuk berkas-berkasnya Saya akan segera persiapkan Ibu tinggal bertemu Sama mereka bu Ya kan masih ada Sisa beberapa jam lagi Setelah masalah saya ini Selesai Saya nanti Segera kesana kok Iya bu Kalau bisa Nanti sebelum Klien kita datang Ya ibu sudah Siap di perusahaan bu Karena kan ini kerjasama Yang cukup besar bu Sama klien yang di luar kota itu Jadi saya gak mau Kalau misalkan nanti gagal Karena Ya ibu banyak pikiran Soal Karyawan satu ini Ya bener pak Makanya itu Kalau ini gak cepat beres Saya gak bisa ngelakuin Kerjaan yang lain pak Iya pak Ya udah Kalau kayak gitu nih Ngomong-ngomong Panas gini Biasanya pak Ferdi Minum Apa gitu Atau ada Warung toko Dekat sini pak Ya biar sekalian Kita minum-minum dulu Sebentar Gak apa-apa bu Takutnya nanti Malah genggu pekerjaan Soalnya kan Sebentar lagi Saya juga akan Kembali ke kantor Jadi pak Cardu Langsung Iya masih ada Kerjaan yang harus Saya kerjakan Ya udah Kalau kayak gitu Tapi inget ya pak Nanti kalau misalkan Saya telpon pak Ferdi Pak Ferdi bisa langsung Segera ke saya Siap bu Saya akan Memang butuh banget Pak Ferdi Baik bu Saya tinggal dulu ya bu Saya mau kembali Ke kantor dulu Iya pak Mari bu Hati-hati ya pak Iya bu Semoga Rencana aku kali ini Bakal berhasil Dan Karyawan itu Bakal aku kasih perhitungan Dan ngomong-ngomong ini Panas Aku juga haus Dan pengen Minum dulu deh Kayaknya Udah Biar gak banyak Pikiran terus Oh ini Halaman kantornya ya Jangan cara apa ya Supaya aku Ngetes Karyawan yang ada Disini Oh Atau mungkin Aku nyamar Jadi tukang sapu aja Kali ya Dia kan biasanya Kalau tukang sapu Nanti bakalan Dikasih seragam Kalau memang Gak dikasih seragam Dari perusahaan ini Kan Ya Berarti Emang Pimpinan disini Tuh gak beres Oh iya Satu lagi Sebelum Itu aku Hubungin Pak Ferdi dulu deh Jam berapanya Kesini Biar dia langsung Kesini aja Daripada aku Telepon dia Terus ada Dia kan Kan gak enak Sudah beres Nanti jam berapanya Kan pak Ferdi Biar tahu Langsung kesini aja Gak perlu Ditelepon-telepon Sama aku Dan sekarang Aku Ngambil sapu dulu Ya sapu-sapu Halaman disini Juga lah Sekalian Gak terbuka ya Halaman disini Halaman Emang Sangat jaga Dibersihin Wah Itu siapa sih Orang asing atau bukan sih Kan gak pake seragam Saya pedin aja deh Eh mbak Ada siapa Saya pekerja disini Ibu Kerja disini Ibu pimpinan disini Ibu Ya saya pimpinan disini Mana seragamnya Gak dipake Maaf bu Saya baru dua hari Kerja disini Jadi gak dikasih Seragam bu Katanya Pimpinan disini Yang mau kasih saya seragam Kalau cuma Jadi turang sapu Seragamnya tuh beli Beli sendiri Katanya bakal dikasih Seragam sama Kata siapa Ya waktu Kata siapa Saya pimpinan disini Waktu saya interview Bu Bilangnya sih Gitu Kamu gak denger Kamu pasti Waktu itu Gabung sama yang Bagian Melamar di Menengah ke atas Ya jabatannya Kalau mereka Pasti dapat Fasilitas yang Penuh Dari kita Kalau cuma Tuhan sapu Beli sendiri Seragamnya Gimana sih Kamu ngantuk ya Pas lagi Interview Ya gak bu Maaf bu Tapi Tapi apa Memang ada jatah Dari perusahaan sendiri Ya bukan Itu ada Kamu masih Saya bilangin Saya pimpinan Disini Kamu udah denger Sedih dari pimpinan Kalau seragamnya Itu beli Kamu gak boleh Nih kerja Gak pake seragam Kayak gini Kamu pikir Ini mau tempat Ngapain Kamu pake Baju bebas Kayak gini Kamu juga Ini kan Kamu tau Kamu mau kerja Sebagai tukang sapu Gak pake baju mitis Kayak gini Kamu mau jual Lampang disini Mau nyapu juga Pake biasa ajel lah Ya maaf bu Saya memang Sengaja pake rapi-rapi Kayak gini Ya memang Nanti kan bakal Dapet seragam Rapi itu gak Harus kayak gini Ini terlalu mewah Buat jadi tukang sapu Kamu pasti udah mikir Kalau kamu cuma Mau nyapu doang Ya bu Sayang Tidak maaf Nanti saya bakal Udah resi Nyapu-nyapu disini bu Tapi Tapi apalagi Ya itu jangan Jangan marah-marah bu Suka saya Bisa gak cepat beli seragamnya Ya nanti saya bakal Berapa hari kejadian ini mbak Tapi bukan Baru dua hari bu Dua hari Harusnya udah bisa beli seragam Gimana sih Tapi bukannya Teman saya tuh Langsung dapet dari sini ya bu Teman siapa sih mbak Ya pekerja yang Juga orang baru disini Ya Emang temannya disini Sampai tukang sapu juga Kelapannya Yang Enggak kan Sendiri kan kesini Ya udah ini kamu udah ngomong Tapi pengen nanya langsung loh Ya bu Saya bakal Beli seragam ini Udah saya Besok Besok Pagi saya tunggu Di meja saya Kamu harus beli seragam Kamu tau kan Harga seragam Tukang sapu Di perusahaan ini berapa Ya bu Nanti saya bakal tanyakan Sama karyawan yang lain bu Bagus Terus ini Kamu kerja dua hari Sampah Masih banyak kayak gini Emang kamu sehari Nyapunya segimana sih Yang becus dong Kerjanya Kayaknya kamu dari tadi Cuman Sok manis doang deh Kamu Tengah ada cowok lewat Terus kamu Gak mau jadi Tukang sapu gitu kan Enggak bu Gak gitu Nanti saya bakal kerjakan Kok bu Tadi saya cuma istirahat Sebentar Oh istirahat sebentar Siapa yang suruh kamu istirahat Ya kan memang Emang ini udah jam istirahat Hah Ya ini udah Kamu tau kan jam istirahat Jam berapa Kamu sama sama aku Ini juga waktunya Waktunya yang udah habis Ya makanya Kamu tau kan Wisata disini itu luas Dan Tukang sapunya cuma kamu Kamu ngerti kan Harusnya kamu lebih cepat Kerjanya Jangan cuma Sok manis doang Di sini juga Ini tempat kerja Bukan tempat jual tampang Kamu harus tau itu Ini bu Salih lagi sama 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 aku Tapi Saya bakal saya kerjain kok bu Nanti sampai bersih kok Ibu jangan Satu hari Semuanya udah harus bersih Nanti bakal cek lagi Kamu tau kan Risikonya gimana Kalau kamu misalnya Gak maksimal Kerja disini Kamu bisa saya pecat Sekarang juga loh Hari ini kamu udah Bikin saya kesel Soalnya Kamu tau kan Kesalahan kamu hari ini Iya bu Saya tau kok Saya udah Kerjanya gak beres Dan saya Minta maaf bu Dan saya juga Gak pake seragang Sesuai apa yang ibu tadi Bicarain Iya Kalau besok Kamu masih ngulangin lagi Kamu bisa saya pecat Ini untuk ya Kok masih saya kasih Kesempatan Iya tapi bukannya ibu Kalau memang benar Pimpinan disini Tapi kok Malah pake sandal Gitu bu Bebas dong Saya pimpinan disini Dari ini wisata Bukan di kantor Mbak Mbak tau itu kan Iya saya memang tau bu Tapi bukannya seorang Mungkinan Buat jadi contoh Sama karyawannya ya bu Tapi kok ibu Malah pake jake-jake Eh kamu kok jadi berani sama saya sih Kamu udah ngatur-ngatur saya Saya pimpinan disini Jadi saya bebas Kamu keterima disini juga Karena saya Dan saya juga punya hak Buat pacar kamu hari ini Jadi kalau ngomong Diatur doang Makanya kamu jadi cuka sapu doang Kamu ngomongnya aja Nggak perpendirikan gini Saya memang perpendirikannya Nggak tinggi bu Tapi saya tau Mana pimpinan Dan mana yang enggak Tapi Oh kamu bikin saya Buat jadi pimpinan bu Malah ibu Mbak Kok kurang ajar gini sih Ngomongnya Kalau kerja Kerja aja Nggak usah ngatur-ngatur pimpinan Saya nggak ngatur kok bu Saya cuma ngasih Itu ngatur namanya Ini tempat wisata Tolong dong Ini bukan kantor Yang kita harus pake seragam Dan kamu Kamu yang harus pake seragam Bukan malah Pake pakaian Kayak gini Kamu pikir Kamu mau liburan Mau jalan-jalan Ini bukan tempatnya jalan-jalan Kamu cuma tukang sapu Yang dibayar murah Tahu nggak Bu Tapi kalau nggak ada tukang sapu disini Ya Wisata disini Bakalan bersih bu Yuk Ya kalau bukan karena Eh Bentar ya Yang mau ngelawar disini Itu banyak ya Saya Kehilangan kamu Di Wisata ini juga Nggak masalah Masih banyak Tukang sapu yang lebih butuh Daripada kamu Kalau kamu butuh Disini Mending kamu Menurut aja Sama saya Kamu tinggal nyapu Disini kan gampang Apa? Masih mau-mengu apa Sama saya Udah kamu tuh Selain saya Bikin saya kesel Kamu juga hari ini Bikin banyak kesalahan Tahu nggak Mending kamu pergi aja deh Kamu kalau emang Nggak becus Mending Pergi aja disini Iya mau lo Apa? Kamu masih mohon Pak Pak Fede disini Kamu Maaf pak Ini tukang sapunya Hari ini dia Nggak pake seragam Saya minta maaf pak Tukang sapu kamu bilang Iya pak Dia katanya baru kerja disini Dua hari Tapi udah bikin banyak Kesalahan pak Kamu nggak tahu Siapa bus besarnya Pimpinan Iya pak Ibu Nova ini pimpinan 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 Kamu nggak tahu Sama Ibu Nova Pak ini Ini saya nggak salah denger pak Bu Jadi ini rencana ibu Yang merjadi Tukang sapu Di tempat wisata ini Iya pak Ini rencana saya Dan memang saya mau Uji pimpinan yang Ada di cabang ini pak Karena saya tahu Pimpinan disini tuh Memang kerjanya nggak becus Sukanya main Saya minta maaf Penampilannya nggak bencepinkan Sebagai pimpinan disini pak Mal terlebihnya lagi Dia malah korupsikan yang Ada di cabang ini pak Pak saya minta maaf Pak saya ngaku Saya salah Bener Bener yang ibu bilang Saya ngaku Saya jujur Saya memang Menggelapkan dana Bulan ini Untuk pekerja-pekerja Tuh kan pak Apa saya minta maaf Cuman bulan ini Kamu tuh mungkin berkali-kali Saya tahu kamu itu windy Kamu memang memegang Pengurusan disini Tapi kalau kelakuan kamu Jelek terus-terusan Saya nggak Ngetes Sebagai Tukang sapu disini Ya Mungkin kamu bakalan Terus-terusan kayak gitu Bu Kasih saya kesempatan bu Saya janji bakal Membaikin diri bu Jangan pernah merendahkan Pekerjaan sebagai Tukang sapu Semua pak kerjaan itu sama saja Yang paling terpuji dan halal Daripada kamu Nyuri uang perusahaan orang Yang nggak tahu itu kemana Buat apa sama kamu Buat santai-santaian Buat shopping Yang nggak jelas itu Dasarnya kamu cuma mau minta maaf Dan kamu saya laporin Ke pihak yang berwajib Bu Jangan bu Saya minta maaf bu Jangan laporin saya Saya bakal tanggung jawab Saya lagi sama kamu Dan kamu kajar disini Udah hampir setahun Dan tapi Kamu nggak tahu bos besar itu siapa Wah Karyawan macam apa Kamu itu Ya bos yang minta maaf Pak Pak bantuin saya pak Saya janji Gak bakal ngulangin lagi pak Saya tuh nggak bisa bantu Apa-apa sekarang Karena ini bos besar sendiri Yang sudah mengambil keputusan Untuk kamu berhenti Ya Kalau kamu nggak mau berhenti Ya Seperti yang Bu Nova bilang Kamu akan dilaporkan ke polisi Pegang sapunya nih Dan sekarang Sapu sampai bersih Sebelum ada polisi datang Duh Duh Kamu lebih baik bersih-bersih Udah sekarang kamu sapu Tempat ini Dan kamu harus mempertanggung jawabkan Sudah pak Bu Saya sapu tempat ini Dan saya minta maaf Ternyata Sekarang sudah terungkap semuanya Bu Kalau menjarkan Pimpinan di cabang ini sendiri Yang sudah berbuat tidak baik Ya pak Saya memang tahu Pimpinan di sini itu Kerjanya nggak becus sama sekali pak Makanya saya memang sengaja Buat nyamar di sini Dan memang Ya pak Serdi nyuruh datang ke sini pak Bahkan saya tidak mengira Kalau Sampai Sampai bisa Punya pikiran Sampai jadi Tukang sapu Ya kalau nggak gitu Mau gimana lagi pak Kalau misalkan saya Langsung tegur dia Ya dia juga Gap akan mengerti pak Kalau nggak dikasih pelajaran Kalau gitu Ini sekitar Satu jam lagi Kita akan Sekirat terpengar Masih ada waktu ya pak ya Kalau kayak gitu Mending saya siap-siap dulu pak Mari